Viral seorang anggota polisi ditarik-tarik dari dalam mobil dan dipaksa keluar Dalam video yang beredar, di media sosial polisi tersebut dikatakan sebagai penadah mobil curian Polisi tersebut bertugas di Polres Labuhan Batu Kapolres Labuhan Batu AKBP Bernard Malau menjelaskan terkait anggotanya yang viral ditangkap warga karena diduga jadi penadah mobil curian Bernard Malau mengatakan anggotanya yang diketahui bernama Aibtu Adlan menerima gadai mobil dari seseorang dengan uang sekira 150 juta rupiah Namun belakangan, ternyata mobil itu diketahui diduga hasil pencurian maupun penggelapan Bernard menjelaskan untuk anggotanya yang dituding menjadi penadah mobil curian telah dimintai keterangan oleh Propampores Labuhan Batu Pihaknya juga tengah mengusut dugaan penggelapan mobil ini yang dilakukan seseorang dengan digadaikan kepada personilnya Sebelumnya beredar di media sosial, seorang anggota polisi yang diduga bertugas di Polres Labuhan Batu ditangkap warga karena diduga menjadi penadah mobil curian Polisi berseragam lengkap pangkat Aibtu bernama Adlan nampak berada di dalam mobil di kerumuni warga Dalam video nampak ia ditunjuk-tunjuk dan ditarik oleh beberapa orang yang memintanya keluar dari dalam mobil Aibtu Adlan dituding menjadi penadah mobil Toyota Fortuner BK1891ADC dan diberhentikan langsung oleh pengusaha sewa mobil Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!